Seluruhnya mendapatkan pasokan solar juga dirasakan para nelayan di Muara Angke, Jakarta. Mereka bahkan harus menunggu selama satu bulan untuk mendapatkan BBMT di solar. Kami ajakannya bergabung bersama rekan kami, Thea Trika Putri, yang berada di SBBU Nelayan Muara Angke. Thea, apakah saat ini antrean masih terjadi di sana? Ya, jati saat ini antrean kapal nelayan untuk mendapatkan solar di SBBU Muara Angke ini masih berangsung hingga saat ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, seperti inilah suasana kapal nelayan yang mengantri di SBBU Muara Angke untuk mendapatkan solar. Memang terlihat cukup banyak kapal yang mengantri karena perharinya bisa sampai 100 kapal yang mengantri untuk mendapatkan solar. Namun jatahnya dari SBBU sendiri hanya 10 hingga 13 kapal saja yang mendapatkan solar perharinya. Untuk mendapatkan solar, mereka memang harus mengantri selama satu bulan lamanya. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan seorang nelayan juga yang kapalnya mengantri untuk mendapatkan solar, yaitu Pak Mandu. Pak Mandu ini, Bapak mengantri mendapatkan solar ini kapalnya berapa lama sih, Pak? Untuk lamanya palingnya satu bulan. Biasanya selama sebulan itu kan Bapak nggak bisa melaut nih, Pak. Ini ngapain aja biasanya, Pak? Ya, kalau nggak ada perbaikan kapal, ya paling kumpul lama keluarga di rumah. Nah, ini kan barang-barang sekarang, bahan-bahan pokok segala macam ini sudah meningkat nih, Pak. Harganya sudah naik. Nah, untuk mengatasi ini, Bapak bagaimana, Pak, kalau nggak melaut? Ya, kalau mengatasi ini, kalau nggak melaut ya nyari kerja sampingan apa aja yang bisa dikerjakan. Harapannya apa sih, Pak, buat pemerintah? Kalau harapan saya buat pemerintah, ya untuk minyak, minta diturunkan harganya lah. Biar kita nelayan kecil bisa merasakan hasil juri payah carikan di laut. Berikut tadi pernyataan dari salah seorang nelayan yang tidak bisa melaut selama satu bulan saat mengantri solar di SPBU ini. Demikian laporan dari kami Jati, kembali kepada Anda di studio.